Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Kencan dengan Tuhan, Rabu 22 November 2023. Bacaan dari Kitab Masmur bab 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, dahulu ketika mengajukan diri untuk melawan Goliat, salah seorang tentara Filistin yang menantang bangsa Israel ketika itu, Daud pernah diragukan. Namun lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Ia sama sekali tidak memedulikan perkataan sinis orang lain terhadap dirinya. Bahkan ketika Raja Saul juga meragukan kemampuannya, Daud tetap yakin terhadap dirinya sendiri. Terbukti ia sangat percaya diri ketika mempromosikan dirinya di hadapan Raja Saul. Keberaniannya itu lahir dari imannya kepada Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah, lantas membuatnya berani untuk melawan Goliat. Tetapi karena ia sadar betul bahwa yang berperang bersamanya adalah Tuhan yang hidup. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, seberapa peka kita terhadap perkataan sinis dari orang-orang di sekitar kita? Mungkin saat ini kita sedang dihujani dengan perkataan-perkataan yang menjatuhkan, meragukan, bahkan meremehkan. Lihatlah bagaimana Daud berhasil mengalahkan Goliat, yang ketika itu pun kemampuannya sangat diragukan. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Istilah yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ya, tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya teguh pada diri dan kemampuannya. Hidup kita, kitalah yang menjalani. Jadi lakukanlah apa yang ingin kita lakukan bersama Tuhan. Jangan biarkan perkataan orang lain mendikte kehidupan kita. Percayalah pada impian dan kemampuan yang kita miliki. Tetapi, pastikan bahwa kelak apa yang kita lakukan itu dapat menjadi cerita yang membanggakan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, aku serahkan cita-cita dan masa depanku kepadamu, karena aku tahu hanya bersamamu aku dapat mewujudkannya. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.